Halo guys jumpa lagi di Yota Atik channel ya kali ini saya ingin berbagi tutorial atau tips agar abang tidak terlalu bingung pada saat token food yuyul abang itu ngeblank ya tapi sebelum saya lanjut ke tips kali ini buat abang-abang yang sering kesasar atau tiba-tiba mampir di Yota Atik channel bisa deh sekalian klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya biar abang-abang selalu dapat notifikasi setiap saya upload video tutorial atau tips tips Ojo lainnya Nah sekarang kita lanjut ke tips kali ini ya Nah tips ini bisa digunakan atau bisa membantu abang pada saat token food di yuyul abang itu ngeblank jadi abang nggak terlalu bingung ya dan kali ini saya akan menggunakan yuyul saya sendiri sebagai peraganya ya Nah untuk melakukan tips ini abang harus mempunyai token food fresh dulu jadi sebelum ngeblank abang lakukan tips ini dulu ya seperti itu nah ini token food saya sudah saya isi untuk klep maupun gobatnya ya jadi masih fresh nah pada saat kondisi fresh abang lakukan tips abang lakukan tips ini seperti itu nah contoh ya disini saya akan mencari daerah dimana resto yang menurut saya rame yang biasanya saya pasang disitu ya saya titikkan disini untuk pertama saya akan coba di klep food dulu ya di klep food Nah disini saya akan coba cari nah anggap aja ini ayam nelongso ini ristu rame dan ristu favorit abang ya ini saya klik langsung saya play pada saat di play seperti ini abang langsung cari icon history berhubung di yuyul saya ikonnya yang di sebelah kiri ya gambar tanda panah melengkung ini tinggal saya klik untuk setiap yuyul itu beda-beda letak untuk icon historinya ya kalau saya yang tanda panah melengkung ini saya klik nah disini untuk history terakhir itu yang paling bawah ya nih ayam goreng nelongso ini abang klik abang simpan ke favorit simpan ya Nah sekarang kita coba cari resto lain terus disini ya saya pause dulu saya ganti ke gopat ini udah jadi tampilan goput ya saya coba cari resto favorit saya di daerah sini saya klik nah anggap aja kedai makaton ini ristu rame dan favorit abang tinggal diklik di play tuh seperti itu ya Nah kalau sudah di play abang langsung masuk lagi ke history nanti ada di paling bawah ini kedai makaton langsung aja di simpan ke favorit apply nah ini kan posisi token footnya masih fresh masih muncul lah di core footnya apabila nanti abangnya kejadian ngeblank ristu nggak muncul nah abang tinggal buka di menu favorit abang ya untuk di yuyul saya menu favoritnya itu yang gambar bintang ya gambar bintang nah disini saya sudah menyimpan beberapa ristu favorit saya untuk penyimpanan ristu favorit ini nggak terbatas terserah abang misalnya nih abang ngebit di suatu daerah ristunya rame ya udah langsung aja pada saat abang pasang disitu simpan historinya ya seperti itu jadi nanti pada saat di core foot abang itu ngeblank langsung gunakan koordinat risto yang sudah tersimpan di menu favorit tim ikon bintang ini terus jadi abang tinggal pilih wah ini ada kebrek bangsus nih coba net pasang yuyulnya disini ya terus start mob nah dia langsung pindah secara otomatis ya jadi sebelum abang setat yang di menu favorit abang titikkan dulu lah asal ya pasang yuyulnya asal di dimana aja ya jadi misalnya nih posisi of abang play dulu di koordinat asal seperti inilah pokoknya kira-kira ya habis itu abang play kalau sudah di play seperti ini abang cari ristu favorit abang di menu favorit nah ini akan muncul misalnya nih ayam nolongso saya start dia nanti secara otomatis akan pindah langsung tips ini sedikit mengurangi pada saat abang bingung token food abang itu ngeblank jadi abang nggak terlalu ketergantungan dengan token food mau ngeblank mau gimana abang masih menyimpan titik koordinat risto itu abang di menu favorit seperti itu jadi mau blank mau nggak abang nggak bingung seperti itu loh oke kita coba lagi pindah ke risto lain ini kan untuk tikornya pun beda-beda di sini ada tulisan keput 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 ini keput ini reput kayak gitu ya nih coba yang lebut kalau abang jalan blep ya start nah nanti secara otomatis dia pindah kita pindah lagi ke lainnya kedai makaton nah dia langsung pindah secara otomatis seperti itu ya bang ya jadi demikian tips agar abang tidak bingung pada saat tokennya blank saya kira cukup demikian tips kali ini jika abang suka dengan video ini bisa klik tombol like and share dan jangan lupa komen berikan komen yang positif istilahnya biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi sesama kita jumpa lagi di video tutorial dan tips-tips Android lainnya tetap stay tune di otak ati channel dadah ketika selamat menikmati